Oke bro, lanjut ke soal berikutnya Ini mengenai subokobasan Efek fotolistik Nah ini efek fotolistik itu sederhana dari Peristiwa efek fotolistik itu Kamu kenal sebagai solar cell ya Atau cell surya Artinya cell surya itu kan mengubah energi cahaya Menjadi energi listrik Nah itu sama persis konsepnya Dengan efek fotolistik Jadi efek fotolistik itu kan kemarin Apa yuk? Penyelaran Atau misalkan peristiwa Loncatnya elektron dari permukaan Logam ketika disinari oleh Cahaya gitu kan ya, berarti kan sama aja Dengan konsep sederhana dari Apa itu cell surya Nah ini soal satu contoh soalnya Ini soal si panmaru tahun 1980 Nah mungkin lo semuanya belum pada lahir Kayaknya ya, kecuali Guru-guru lo, ini yang lagi baca Pembahasan si Benjo juga Sudah itu logam Tentu mempunyai fungsi kerja Apa itu om fungsi kerja? Nah fungsi kerja itu sama aja dengan Apa namanya Frekuensi, eh bukan frekuensi ambang Itu apa namanya Energi ambang Energi ambang dari Sebuah logam Artinya energi ambang Itu kan energi minimal Yang diperlukan Oleh si logam Atau oleh si elektron Untuk lepas dari Permukaan logam Nah itu sebesar 3,7 Evi Apa itu om? Evi Evi itu elektron Volt Dengan E Elektron 1,6 10 pangkat Min 19 Maka Besar frekuensi ambang Logam tersebut adalah Berapa Nah masih ingat nih Yang namanya Setiap logam Dia mempunyai Fungsi kerja Atau Energi ambang Artinya Logam yang satu Dengan logam yang lainnya Mempunyai fungsi kerja Atau Energi ambang Juga frekuensi ambang Yang berbeda Beda Ingat nih Disini masih ada Satuan elektron Volt Nah Karena kita lagi bicara Satuan internasionalnya Yaitu Joule Artinya fungsi kerja Atau energi Satuannya harus Joule Nah ingat nih Masih ingat nih Saya kasih catatan Atau Kasih contekan nih Yang namanya Satu elektron Volt Itu nilainya Sama dengan Berapa Joule Betul 1,6 Kali 10 pangkat Min 19 Joule Oke Berarti itu Satu elektron Volt Berarti kalau misalkan Satu Joule Berapa ohm? Ya tinggal dibalikin Berarti Satu Per 1,6 Kali 10 pangkat Min 19 Elektron Volt Gitu kan ya Berarti yang Disini W0 itu Kita pakai Apa om? Pakai merah deh Biar ada rame gitu ya Oke berarti W0 nya disana Fungsi kerjanya Bernilai 3,7 Gitu kan ya Elektron Volt Berarti nilainya Sama dengan 3,7 Dikali berapa? Karena 6 Kali 10 pangkat Min 19 Ini udah Satunya dalam Joule Yaudah kita kerjakan dulu 3,7 Dikali 1,6 Itu adalah 5,92 Berarti 5,92 10 pangkat Min 19 Joule Nah ini Frekuensi Fungsi kerja Si logamnya Yang ditanya apa om? Frekuensi Ambang Ya sudah Kamu kenal Yang namanya W0 Itu kan nilainya Sebenarnya apa? Ya H Kali F Itu kan ya Energi kuantum Kalau misalkan Energi ambang Berarti F F0 Atau frekuensi Ambang Ya sudah W0 nya kan udah ada 5,92 5,92 Kali 10 Pangkat Min 19 Konstant Taplangnya Berapa Disoal 6,6 6,6 Kali 10 Pangkat Min 3 4 Yang ditanya Apa? F Nah ya Sudah Tinggal F0 Nilainya Sama Dengan Tinggal Dibagi 5,92 5,92 Dibagi 6,6 Dikali 10 Pangkat Min 19 Ini naik ke atas Jadi 10 Pangkat Plus ya Plus 3 4 Awalnya Di bawah Min 34 Naik ke atas Jadi plus 3 4 5,92 Dibagi 6,6 Itu sekitar Ini pembulatan ya 0,9 Atau 0,8 99 Berarti kita bulatkan 0,9 10 Pangkat Berapa 10 Pangkat 15 Oke Ini 34 Diambil 19 Berarti Sisa 15 Beratau Sama Dengan Nilainya 9 Kali 10 Pangkat 14 Satuannya Apa? Nah Itu Jawabannya Sudah selesai Berarti jawabannya Yang Yang Jadi ini Soalnya Sangat Simple Simple Sekali Hanya Kita Ditugasin Buat Ngubah Satuannya Aja Dari Elektron Volt Kedalam Joe Persamanya Kamu Kamu Kena Yang Saya Kotakin Dulu Biar Apa Om Dikotakin Biar Ingat Kotaknya Semoga Ini Dapat Bermanfaat Buat Lo Semuanya Nah Ini Konversinya Jangan Lupa Ya Oke Dan Semoga Ini Dapat Mengantarkan Lo Sukses Di SN PTN Tahun Ini Sampai Ketemu Lagi Dadah Sampai